Serial Sufiana yang memiliki jumlah episode sebanyak 177 Meskipun hanya sedikit dibandingkan dengan serial lain sebelumnya Ada saja pemain yang keluar dan pemain baru yang masuk Pemain baru salah satunya adalah Palafi Gupta yang menggantikan Helisha sebagai kainat Pergantian peran tersebut berdasarkan cerita yang dibuat karena kainat harus operasi plastik Cerita dimulai ketika kainat yang marah kepada Zaron sehingga ia melempar barang di dapur ke sana kemari Dia lalu menangis dengan kuat dan tiba-tiba terpeleset dan jatuh tertelungkup dalam minyak mendidih Sehingga wajahnya rusak parah karena luka bakar Singkat cerita, wajah kainat yang awalnya mirip dengan sultanat mengalami perubahan karena operasi plastik Palafi Gupta yang berperan sebagai kainat setelah operasi plastik sukses mengambil hati para penonton Ini dia biodata singkatnya Palafi Gupta lahir di Mumbai, Maharashtra, India pada tanggal 15 Juni 1990 Zodiaknya adalah Gemini Sedangkan agamanya adalah Hindu dan karirnya dimulai pada tahun 2004 hingga sekarang Palafi Gupta adalah seorang aktris yang debutnya dimulai di serial C and Me sebagai Asta Seksena pada tahun 2004 Serialnya adalah Bito, Tumsad Hojab Abne, Nazar, dan Sufiana Piar Merah serta lainnya Selanjutnya hobinya adalah menari dan berakting Sedangkan warna, rambut, dan matanya adalah hitam Aktris favoritnya adalah Rani Mukherjee dan favorit akturnya adalah Salman Han Palafi Gupta terkenal atas aktingnya pada serial Nazar dan Sufiana Piar Merah Palafi Gupta belum menikah dan siapa kekasihnya tidak terekspos oleh media Tetapi ia pernah mengunggah fotonya bersama Pratik Sejpal di Instagram Sebelum memulai debutnya, Palafi Gupta bersekolah akting di National School of Drama di Delhi, India Palafi Gupta sangat aktif di media sosial terutama di Instagramnya Di awal tahun 2022 ini, ia mengunggah fotonya lebih dari 2.512 foto Dan mempunyai jumlah pengikut sebanyak 304.000 Nah itulah informasi tentang Palafi Gupta yang menggantikan peran Kainat Jika ada informasi yang kurang, mohon dimaafkan See you in the next video, bye bye